Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, dalam video pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi sel volta atau yang ada di dalam materi sel elektrokimia di SMA itu kelas 12 ya dan ada satu pertanyaan apa perbedaan antara sel Daniel dan sel Galvani? Nah, sel Galvani sel Galvani itu kita sebut juga dengan sel volta ya sama aja jadi sel Galvani dengan sel volta dan sel Daniel sel Daniel sebenarnya merupakan bagian dari sel Galvani jadi sel Daniel adalah sel Galvani tapi sel Daniel belum sel Galvani belum tentu sel Daniel ya lu 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 bingung ya nah, jadi dalam hal ini sel Galvani merupakan nama dari suatu sistem yang membuat reaksi kimia yang terjadi reaksi kimia yang terjadi menjadi energi listrik ya jadi dalam hal ini ada disini ada logam Cu ya dan juga ada larutan Cu2 plus dalam hal ini CuNO3 dua kali akuos ya konsentrasinya satomolar dan kemudian Z kimia lainnya yaitu disini ada Ag dan kemudian ada larutan AgNO3 disini dia menangkap elektron ya dan disini melepaskan elektron oleh karena itu sistem disini dia mengalami oksidasi atau di kita sebut dengan anoda ya karena dia melepaskan elektron melepaskan elektron melepaskan elektron kalau melepaskan elektron artinya dia reaksinya adalah oksidasi dan dalam hal ini reaksi yang terjadi yaitu Cu akan menjadi Cu2 plus ini biloksnya 0 dan ini biloksnya 2 plus ya kemudian untuk yang ini dia mengalami menerima elektron menerima elektron sehingga disini akan terjadi reaksi reduksi sehingga disini sistemnya kita sebut dengan katoda atau elektrodanya ya elektrodanya ini kita sebut dengan katoda reaksinya gimana reaksinya disini Ag plus menjadi Ag ya disini reaksinya plus 1 dan disini 0 jangan lupa nanti disini harus ada elektronnya ya saya hanya mengambil esensinya aja esensi dari reaksi reduksi nah disini kita lihat kalau untuk sel Daniel sel Daniel sel Daniel ini sedikit istimewa jadi dia hanya mengambil Zn dan Cu jadi kalau sistemnya menggunakan Zn dan Zn NO3 untuk kelarutannya maka ini oh ya dan untuk katodanya Cu dan Cu NO3 untuk kelarutannya maka sistem ini yang kita sebut dengan sel Daniel sel Daniel sedangkan kalau sel Galvani itu bisa macam-macam jadi sel Daniel pun ini kita sebut dengan sama aja dengan sel Galvani ya atau sel Volta seperti itu tapi kalau sel Galvani ini belum tentu sel Daniel kalau sel Daniel yang kita tahu ininya harus Cu Cu2 plus Cu2 plus ya Cu2 plus bisa CuNO3 CuSO4 apapun itu nah sedangkan ininya harus Zn disininya Zn disininya larutan Zn 2 plus ya nah jadi kalau untuk reaksinya kita bisa buat untuk reaksinya di anoda itu karena dia oksidasi Zn menjadi Zn 2 plus plus 2 elektron disini ya plus 2 elektron sedangkan di katoda reaksi reduksinya yaitu Cu2 plus menjadi Cu plus 2 E salah reduksi ya maaf plus 2 elektron oke ini kita hapus alright kayak gitu ya sedangkan yang ini karena dia oksidasi maka dia melepaskan 2 elektron yang mengalir dari sini nih elektronnya kesini dan ditangkap oleh Cu ya oke mungkin seperti itu perbedaan antara sel Daniel dengan sel Galvani ya semoga bisa mencerahkan terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih